Di balik konflik politik Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani dan Soekarno sebelum peristiwa G30S PKI 1965 Saat tahun 1965 dimana terjadi pergolakan antara golongan fundamentalis Pancasila dengan pihak pro-NASAKOM, Nasionalis Agama dan Komunis Kaum fundamentalis Pancasila terdiri dari TNI Angkatan Darat dan Ormas Kaum Agamis Sementara pendukung NASAKOM yakni PKI dan Loyali Soekarno Konflik inilah yang muncul hingga terjadinya peristiwa G30S PKI Bagaimana sebenarnya konflik politik yang semakin meruncing antara golongan fundamentalis Pancasila dan pendukung NASAKOM ini Sehingga menggugurkan 6 perwira tingkat tinggi dan 1 perwira tingkat pertama di TNI Angkatan Darat Yang kemudian kita kenal dengan pahlawan revolusi Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh pelaku sejarah dan wartawan senior Prof. Salim Saik Dan beberapa kutipan dari buku yang ditulis Gestapo 65 dan dari Gestapo ke Reformasi Salim Saik sendiri pada 1 Oktober 1965 ikut serta Sebagai wartawan harian umum Angkatan Bersenjata milik TNI Ia turun langsung peliputan ke pembebasan kantor RRI yang dikuasai orang Gestapo Di dekat Monas dan Markas Kostrat di Jakarta Pusat pada 1 Oktober 1965 sore Operasi ini dipimpin oleh Komandan Kompi Kapten Faisal Tanjung Dengan Letnan 1 Sintong Panjahitan sebagai Komandan Platon Dibawa Komando Kolonel Sarwo Ebi sebagai Komandan RPK Salim Saik mengungkapkan ada konflik politik antara Jendral Nasution, Letnan, Jendral Ahmad Yani Serta para Loyali Soekarno dan TKI yang merasa diuntungkan oleh paham Masakom Yang sedang dibangun oleh Soekarno dan telah didengung-dengungkannya hingga ke luar negeri Bahwa paham Masakom lebih hebat dari paham demokrasi dan komunis kepada dunia Yakni kepada Amerika dan Eropa Barat dan Timur hingga negara-negara Afrika Dalam buku yang ditulis Salim Saik mengungkapkan Ada konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan Menko Hangpang Garing KSAB Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jendral Abdul Haris Nasution Nasution dianggap oleh Soekarno terlalu mencampuri urusan politik dalam negeri Makanya Nasution dicopot dari panglima Angkatan Darat lalu dimutasi menjadi Menko Hangpang KSAB Soekarno berpikir Nasution harus dilepaskan dari struktur komando TNI Angkatan Darat Secara langsung agar tak punya kekuatan untuk menentangnya Hal ini disebabkan kecurigaan Soekarno terhadap Nasution akan melakukan perlawanan Dan menggalang kekuatan agar menghalangi rencana Soekarno untuk menghidupkan falsa Fanasakom di NKRI Untuk itu sang pemimpin besar revolusi memerintahkan kepada panglima TNI Angkatan Darat Letnan Jendral TNI Ahmad Yani untuk menangkap Menko Hangpang KSAB Jendral Nasution Dituturkan oleh Salim Said bahwa pernah suatu ketika di bulan Januari 1965 Ahmad Yani sudah memerintahkan salah satu deputinya Majen Suprato Yang kemudian dikenal sebagai salah satu perlawanan revolusi untuk menangkap Nasution Hal ini dilakukan Ahmad Yani untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden Soekarno Sekalipun Nasution adalah senior Ahmad Yani di peta tentara era pendudukan Jepang Namun beberapa hari setelah perintah penangkapan itu diturunkan dibatalkan oleh Ahmad Yani sendiri Ahmad Yani menyampaikan kepada anak buahnya Nasution yakni kolonel Muklas Rui Seperti yang diungkapkan oleh Letnan Abdul Qadir besar kepada Salim Said bahwa Ahmad Yani sudah kehilangan rasa hormatnya kepada Nasution Saya sudah kehilangan respek terhadap Jendral Nasution Karena dia berani menentang Presiden Soekarno Saya tidak akan menginjakkan kaki di kantor Menko Hangpang tegas Ahmad Yani Di sisi lain ternyata sikap Ahmad Yani yang tak jadi menangkap Nasution Rupanya dianggap lain oleh Presiden Soekarno Presiden Soekarno mulai meragukan loyalitas Ahmad Yani kepadanya sebagai Presiden Ahmad Yani pun merasakan hal tersebut Dimana ia tak lagi dilibatkan dalam rapat-rapat penting Sebagai penglima Angkatan Darat bersama Presiden Soekarno di Istana Namun Ahmad Yani tetap berusaha merebut simpati Soekarno Dengan tujuan agar dapat memenangi persaingan dengan PKI Untuk merangkul paduka yang mulia Presiden dan pemimpin besar revolusi Soekarno Untuk bersama TNI Angkatan Darat melawan pengaruh PKI di tanah air Pada 14 Juni 1965 di Istana Olahraga Senayan Ahmad Yani memberikan katlimat kepada para perwira Sehubungan dengan dibantainya Pembantu Lieutenant 1 Peltu Sujono oleh BTI di Bandar Sumatera Utara Dengan menggunakan bahasa Belanda Ahmad Yani memberikan pengarahan kepada para perwira Kalau Bung Karno ketingin punya istri banyak biarkan saja Tapi bila Bung Karno main mata dengan PKI maka dia akan berurusan dengan Angkatan Darat Tegas Ahmad Yani Soekarno pun tahu bahwa sikap Angkatan Darat akan berlawanan dengan PKI Sehingga Soekarno untuk berurusan terkait dengan militer Bung Besar lebih mempercayakan kepada penglima TNI Angkatan Udara Yakni Marsakal Umar Dhani Yang lebih pro kepada pilihan politik Soekarno Sehingga menimbulkan debt antara Angkatan Udara dan Angkatan Darat di masa tersebut Sebelum pecah peristua Gestapo pada 30 September 1965 yang dikenal dengan G30 SPKI Sudah ada isu dari istana akan menyingkirkan Ahmad Yani dari posisinya sebagai penglima Angkatan Darat Tersiar kabar dari istana bahwa Ahmad Yani akan dicobot posisinya dan digantikan oleh Loyali Soekarno Di internal TNI Angkatan Darat selanjutnya Ahmad Yani dijadikan anggota Dewan Perkembangan Agung Era Soekarno Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia melalui birok khususnya yakni Syam Kamar Usaman Dengan melibatkan tentara yang berafiliasi dengan PKI yang mereka sebut perwira berpikiran maju Di antaranya Letman Kolonel Untung dan Kolonel Latif serta perwira tinggi Brigadir Jenderal Suparjo dari TNI Angkatan Darat Guna membantu Presiden Soekarno dari konsisten penglima Angkatan Darat dan para perwira tinggi yang pro dengan Ahmad Yani Ditulis oleh Salim Said di dalam bukunya dari Gestapo Ke Reformasi bahwa penculikan di malam dini hari 30 September 1965 Menjadi kacau dan tak sesuai dengan rencana sebelumnya sehingga menyebabkan pembantaian para Jenderal TNI yang kemudian kita kenal sebagai perlawan revolusi Hal ini disebabkan oleh koordinasi kurang baik antara perwira menengah dan perwira lapangan serta prajurit yang ditugaskan Contoh saja prajurit di lapangan tidak dibekali pengetahuan profiling terhadap perwira tinggi yang mereka akan bawa Untuk dihadapkan kepada duka yang mulia pemimpin besar revolusi Soekarno Sehingga pasukan yang ditugaskan untuk membawa Jenderal Nasution salah sasaran yang mereka bawa malah ajudan yang yakni Kapten Kere Tandian Ujar Salim Said Di sisi lain pasukan yang datang untuk menjemput para perwira tinggi ini tidak terlatih atau kurang latihan yang menyebabkan Operasi berjalan di luar kendali dan menewaskan beberapa perwira tinggi di tempat kediamannya masing-masing Ahmad Yani, DI Panjaitan serta Supriyo Siswami Harjo tewas ditempar di kediaman mereka Dalam analisi Salim Said penculikan yang terjadi pada malam naas tersebut adalah Kesalahan perwira lapangan menerjemahkan perintah perwira menengah yang membuat perencanaan tersebut Menurut Salim Said lagi bahwa di masa tahun 40-an hingga tahun 60-an ada tradisi di tanah air yang namanya pendaulatan Yakni orang-orang yang dipilih untuk didaulat guna melakukan sesuatu dalam masa perjuangan Seperti saat Soekarno dan Hatta diculik oleh pala barisan pemuda saat terhadap kemerdekaan keringas dan kelopan keduanya didaulat Agar segera mengumumkan kemerdekaan ke RI Besar kemungkinan para perwira tinggi angkatan darat ini diambil dari rumahnya untuk didaulat menyekui adanya Dewan Jenderal di hadapan Soekarno Tapi karena operasi berjalan berantakan maka baik yang masih hidup maupun yang telah tewas di tempat dibawa ke daerah lubang buaya dekat Bandara Halim, Jakarta Dieksekusi masih di sana sebab sudah tidak ada gunanya lagi dihadapkan kepada Presiden Soekarno karena Ahmad Yani terlanjur tewas saat dijemput di rumahnya Maka Soekarno ketika mendengar informasi ini dari kolonel latih mantan anak buahnya saat menjawab kelima kodam di Ponegoro Soekarno tidak mau berkomentar Ia menganggapnya sebagai hal yang biasa Dari analisis Salim Said bisa saja Soekarno bersikap demikian karena ia tidak mau ikut-ikutan dalam konflik antara Ahmad Yani dan Soekarno Dan saat terjadi pembantaian ia pun tak menyangka jika kejadiannya bisa sebesar itu dampaknya Makanya tak ada persiapan sama sekali di Kostrat untuk melakukan pembersihan dari orang-orang Gestapo pada tanggal 1 dan 2 Oktober Di era tersebut pasukan Kostrat tidak berada di bawah komando Panglima Kostrat secara langsung Pasukan Kostrat adalah pasukan yang dititipkan di bawah komando para panglima kodam di berbagai daerah di tanah air Makanya sebagai panglima Kostrat suka menggunakan pasukan RTK di bawah komando kolonel Sarwo Edy guna membersihkan orang-orang Gestapo di daerah ibu kota pada masa itu Lantas mengapa Suharto tidak peduli sebelum kejadian ketika PSPKI Bukannya ia seorang TNI Angkatan Barat yang bisa saja ambil bagian dari kedua kubu yang ada untuk melawan Soekarno Dari kubu Amatiani dan kubu Abdul Haris Aditya Atau sebaliknya menjadi penduduk Soekarno Masa itu sebab banyak juga petunjuk Angkatan Barat yang masih setia kepada Soekarno Salah satunya Majen Pranoto Resusamudu Terima kasih telah menonton!